Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ngobrol Atau channel ngobrol horor Ada biru disini ada baru ayung disana nanti Yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya Kemarin kita sempat libur Lumayan cukup panjang Karena ya banyak Ada sesuatu disini yang lagi dikerjakan Sebelum menuju ke bro ayung Terlebih dahulu kami mau mengucapkan Banyak-banyak terima kasih tentunya untuk kawan-kawan semuanya Yang masih setia, masih nontonin Channel ngobrol horor ini Terima kasih banyak semuanya Semoga semua kebaikan-kebaikan itu Nanti dikembalikan lagi kawan-kawan semuanya Monggo bro ayung, waktu dan tempat dipersilahkan Monggo Baik, terima kasih mas Piro Langsung cerita Monggo bro ayung, ada cerita apa hari ini? Ini ada cerita dari mas Adam Mas Adam Itu adalah pria Umur sekitar 45 tahun Beliau mengisahkan peristiwa horor Yang dialami keluarganya Saya itu, ini jadi mas Adam aja ya Saya itu selama dari kecil sampai gede tua begini mas Ayung Belum pernah ngalami yang namanya ketemu hantu model apa aja Itu yang lihat paling kalau ada di handphone ada di TV itu aja udah serem Walaupun katanya settingan atau apa udah serem banget Tapi saat itu diharuskan ya mungkin saya ngalamin sendiri dan ini pilu sekali ceritanya Karena berkaitan sama keluarga sendiri Jadi entah kenapa ya ini kalau di keluarga saya dia tinggalnya di ini Lereng Gunung Selamat sana Jadi daerah perbukitan kan rumahnya begini ya Kompong Gunung ya Kompong Gunung Kalau misalnya di daerah kami itu Banyakan sawah, semua nanti kebun Nanti rumahnya itu ngumpul Di tempat-tempat yang kayak datar Walaupun di atas begitu ya Nyempil rumahnya yang gak kehujanan gitu Iya nanti kalau dari jauh dari jalanan itu Kompong di atas nanti ada sebelah sana lagi seperti itu Itu deskripsi landscape kami seperti itu Jadi rumah saya ya ikut tumpang sama mertua Cuman kakak adik itu udah pada misah Tapi misahnya gak jauh-jauh Masih di kawasan itu Bahkan nempel Bahkan nempel Tapi tanahnya kan Jadi kalau misalnya genteng rumah mertua Di atasnya bisa rumah adik-adik Begitu ya Jadi apapun Kalau misalnya ada ribut-ribut Ada perkara apapun Ya dengar semua lah Gak ada yang bisa diumpet-umpetin Nah Saya itu Dari berapa saudara Ada empat saudara kami Kata Mas Adam ya Itu sudah berumah tangga semua Sudah bikin rumah sendiri-sendiri Dan yang paling ekonominya kurang bagus Bukannya kak ya Punya bisnis karaoke Siapa Adam? Masih 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 Gak kena banjir ya Tapi ya Adam Inul Oh itu mah Adam Inul Adam Sabu ya Adam Inul Bukan Adam Subriano Beda lagi Jadi Paling gak bagus ekonominya saya Otomatis Saya masih Tumpang Sama keluarga Sama bapak Sama ibu Dan entah Memang harus begitu ya Jadi Semua kakak adik saya Itu punya anak Itu punya anak Mau dua Mau tiga Semuanya itu Anaknya Lanang semua Laki-laki semua Jadi kalau saya runut dari bapak Ya dulu katanya Saudaranya ada laki-laki Ada perempuan Dari ibu Juga ada laki-laki Dan perempuan Tapi ketika Turunannya bapak Sama ibu Ya kakak adik saya itu Anaknya itu Perempuan Laki-laki Berarti Keponakannya itu Itu ya Laki-laki semua Dan termasuk Anak saya yang barem Itu ya laki-laki Jadi Karena memang saya yang satu rumah Sama orang tua Orang tua itu Sering ngomong gitu Dam Kamu nanti kalau punya anak Harus perempuan Harus wajib Gitu loh Bahkan sering ngomong Sama istri saya Sebut saja namanya Sunarti Ini Adam juga samarannya Sama si Narti itu Diomongin terus Polak Balik-balik Padahal saya juga kan Kerjaannya Wira-wiri Namanya ngerantau Bangunan Di Jakarta Nanti di rumah Paling dua minggu Seminggu Disuruhnya bikin anak Sering suruh kayak gitu Nanti perempuan Nanti perempuan Kayak gitu Perempuan Nah ya wong Namanya kayak gitu ya Mas Punya Saya sengaja gak Gak kabe Biar cepat Punya anak lagi Begitu ya Tetap aja wong Ramanya rejeki Sering gak dikasih Sampai suatu ketika Saya dapat telpon Itu Hampir mau satu tahun Kemudian ya Setelah rame-rame Aku sering denger kabar Kalau istri itu sering tertekan Karena suruh punya Anak perempuan Itu sering Saya sering tertekan Itu hampir setahunan Saya dapat kabar Bahwa istri itu Lagi sakit Lagi sakit Posisinya dia di luar Di Jakarta Di Jakarta Akhirnya saya pulang kampung Saya pulang kampung Melihat Tubuh istri saya itu Itu berbeda Dalam artian Dia itu kan Ya adatnya orang gunung Sekurus-kurusnya kencang Karena sering Sawah Sering ke kebun Wira-wiri Kayak gitu kan Naik turun Bukit Begitu ya Tapi dia itu Badannya itu Sinarti itu Rada Ini mas Rada ngisi Tapi ngisi-ngisi Kayak boyor berair Begitu loh Kayak kurang sehat Tapi emang lagi sakit Saya tanyain Kamu sakit apa Tanpa seluruh Pengetahuan mas Saya itu sering Wira-wiri ke dokter Itu semenjak Berapa bulan yang lalu Sering wira-wiri Dan kadang-kadang Duit juga dari mertua Sampai nggak kirim Kayak gitu kan Nah Mertua Emak sama bapak Ngomongnya saya hamil Tapi dokter satu pun Nggak ada yang ngomong Kalau saya hamil Dan dia juga ngerasa Kayak Nggak ngerasa Kalau hamil kan ada Yang namanya Nyidam Muntah-muntah Segala macam Begitu Saya nggak begitu Waduh Terus kamu penyakitnya apa Ya katanya kecapean Tapi perutnya gede mas Perutnya tambah gede Badannya melar semual lah Kayak gitu Saya akhirnya maksa Berarti Sepintas menggemuk 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 Berbeda banget lah Mas Nggak pulang itu Mau 6 bulanan Yang pulang duitnya aja Waktu itu Akhirnya saya paksa Bawa ke dokter yang Sekiranya Lebih bagus Menurut saya Itu turun Nanti ke kota sana Saya beriksa Tetap aja Nggak hamil Saya nyampe ngomong Dok Bukan hamil Siapa tahu hamil Begitu Enggak Tetap aja Nggak Nggak Nyampe Ya bahasanya itu Di USG USG Di Rambiang Mas Tetap aja Nggak hamil Sampai pulang Pulang dari sana Parah Ternyata Perutnya Semakin teruk Mungkin jeda seminggu aja Perutnya kaitan Mbak Tak cepet banget Gedenya lah Kayak orang Dulu itu Orang kampung Bilangnya butung Menglembung Begitu ya Saya itu Semakin khawatir Tapi Di hari Keberapa ya Berarti sekitar Semingguan lebih Itu Istri bilang Ngimpi begini Mas Saya itu Takut banget Semalam Ngimpi Didatangi Nenek-nenek Didatangi Nenek-nenek Katanya Kamu nanti Punya anak Tapi anaknya Buat saya Anak itu Punya saya Anak itu Punya saya Katanya Seperti itu Takut Mas Serem banget Orang lamben Gak pake baju Nenek-nenek Tua banget Gak pake baju Serem banget Dimana Kamu ketemunya dimana Gak tau Kayak alamnya hitam Semuanya Tapi ada air-air Banyak dibawa Pecek-pecek Begitulah Daitu Kamu nanti punya anak Ini ada gambar bocanya Perempuan Seperti yang diinginkan Sama Orang tuanya Tapi ini buat saya Oh diinginkan Mertuanya Jadi diinginkan Mertuanya Aduh Mimpinya kayak gitu ya Kalau anak Katanya mimpi anak Rezeki Tapi tergantung Konteksnya Kata si Adam kan ya Terus kamu rasanya Kayak apa Gak tau Sama yuk iseng Tengokin Ditengokin sendiri Perutnya Bangun tidur Bisa ada gerakan Belendus Itu ya Allah Kaget banget Kata saya Kata mas Adam Mas Ayung Perut itu Kata dokter Gak hamil Gak apa Kok bisa ada gerakan Kayak lagi Saya Anak pertama itu Usia kandungan gede Itu ada gerakan Kayak siku Tangannya Gitu loh Ada Ada sesuatu lah Di dalamnya Kiranya kan Istri Pak Kok ada kayak gininya Ini apa Tapi gak ngerasa hamil Dokter Uja Juga gak ngomong Hamil kan Lah bagi mertua itu bedo Seneng banget Kita meteng Hamil Mesti wadun Seneng banget Seneng banget Oke duit Ini duit Ini duit Periksa Periksa lagi Itu baru dinyatakan Hamil Mas Biru Dan itu ternyata Sudah mendekati 7 bulan Kurang berapa hari lah Seperti itu Pokoknya antara 7 bulanan Itu gak pakai Di acarain Berarti ngelewatin Acara ngapati 4 bulanan Acara 7 bulanan Juga dilewati Kayak hamil Kepol lah Gampangnya gak kerasa Apapun Begitu ya Tapi kan yang janggal Buat saya Kenapa dokter Gak bisa ngedeteksi Ya kan Padahal dokternya bagus Padahal dokternya bagus Yang terakhir kan bagus ya Yang kemarin-marin Kurang bagus Apalagi kan Yang bagus aja Gak ngerti Kalau ini Hamil Akhirnya saya rawatin Dan kondisi istri Bukan tambah baik Tambah baik Perut tambah gede Disini Pucallenge banget lah Apa ya Di perut itu Kayak lu pengen keluar banget Sampai akhirnya Ini peristiwa tragis Yang kami alami Istri saya itu Ya mungkin perkiraannya 7 bulan lebih itu Apa Babaran Atau melahirkan Krematur Iya Anu proses kelahirannya Itu yang Serem banget Soalnya Jatuhnya pas Kemiswake Sekitar berapa tahun Yang lalulah Itu Kemiswake Ujungnya gede Luar biasa Dan kami Memang Tau itu Hamil Sore Malam 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 Sekitar mau tengah maleman Berarti Kemiswake berarti Udah Jumat Gliwon Iya malamnya Malam Jumat Gliwon Kemiswake Jumat Gliwon Begitu ya Pas di malam Jumat Gliwon Dan Mulai Ada reaksi Pembukaan Pembukaan Segala itulah Ya prosesi perempuan Memelahirkan Itu dari sore Itu mau keluar Kulauannya itu Tengah malam Dan kami Sama sekali Gak ada persiapan Karena memang Gak ada dukungan Dari dokter Kalau ini juga Lagi hamil Jadi ngawuk Mas asal Yang jelas Ini pergerakan bocah Akhirnya Itu semua Dodokan Tapi saya Manggil Tetangga ya Minta tolong Yang punya mobil Katanya mobil ini Lagi keluar Mau dibawa klinik Kan harus turun Yang punya angkot Orangnya juga Enggak ada Loh hujan Gede banget Kayak gitu Saya ngeliat istri Bener-bener Kesakitan luar biasa Saat itu Anak saya yang gede Turut di Apa Tidur di depan TV Di ruang tengah Dan yang aneh Harusnya kan ya Kok tega banget Bapak sama ibu Harusnya nungguin Harusnya nungguin Ya paling gak Ketika saya keluar Itu ya Istri itu benar-benar Sendirian Kesakitan Dia benar-benar Kesakitan Posisi kakinya Nganggang Begitu ya Terus Saya udah cuma Ada jari Dan saya udah melihat Banyak darah yang keluar Seperti itu Saya langsung peluk-peluk Kamu yang sabar deh Kamu yang sabar Ayo dorong lagi Kayak saya yang jadi bidanya Kalau takut-takut Memang harus keluar sekarang Saya sampai ngomong begini Mak Tega banget sih Mak Gak kemari Mak Tega banget Ini Rantunya udah begini Istri saya udah begini Lah yang gak ngermetuh Nung-metuh Katanya seperti itu Kayak bukan Perangai ibu saya Kayak bukan Lah bapak saya juga cuek Wisengko nung-metuh Katanya seperti itu Enggak ngomong Kamu coba cari yang lain Apa Cari orang Yang buat bisa bikin Bawa turun ke klinik Atau apa Enggak ada yang ngomong Seperti itu Akhirnya Saya kuat-kuatin Ngomong gini Narti Kamu dikuat-kuatin ya Saya mau coba di Pompensin bawah Ada Pompensin mini lah Itu lumayan jauh Dia itu punya mobil bak Nanti kamu saya bawa Nanti Supaya Kalau misalnya Dia yang gak ada Supirnya gak ada Ya tetangga yang bisa nyupir Begitu kan Saya turun tuh Ke bawah Dan mobilnya katanya bisa dipakai Cuman nanti Bensinnya diisi Takutnya naiknya itu Gak nyampe Begitu kan Akhirnya Lah itu mas Ada kejadian yang aneh banget Ketika saya balik lagi Untung-untung Supir yang saya bawa itu Berarti tetangga lah Bukan yang punya mobil Gak nyampe masuk ke kamar Dia cuman ngauh di teras rumah lah Lagi-lagi Saya gak mendapatkan bapak saya Atau ibu saya sendiri Tapi ada orang lain disitu Di depan istri saya Tapi Membelakangi Saya artinya Saya di kamar Dia itu ngadepnya ke mukanya istri Itu Yang saya lihat itu Rambutnya itu Apa ya Putih kabeh Sudah putih semua Tapi jarang-jarang Cuman panjang banget Hampir panjang banget Saya hampir gak bisa melihat Semua tubuhnya Dia entah berdiri atau duduk Kayaknya sih gak ada Tempat duduk disitu Dia mungkin berdiri Tapi pendek Kecil lah bisa dibilang begitu Tapi saya bisa melihat tangannya Tangan itu kurus banget Kurus Kecil Kecil banget Kurus Dan keriput Lagi ngelus-ngelus Perut istri saya Dilus-lus begitu Dan gak Yang namanya Lagi ngudun Gak ada nyaman-nyamannya Dia istri saya itu Teriak-teriak Lalu saya bilang begitu Ma Kayak siapa Sama di dalam itu siapa Nini-nini siapa Nini-nini siapa Karena dari Ini Pas itu Saya ngomong begitu Dia balik muka Balik badan ke arah saya Itu persis Mungkin kayak yang Diceritakan istri saya Yang dimimpi Jadi Nenek-nenek Keriput Bahkan saya gak bisa melihat Itu kan terang ya Lampu-lampu umum lah 10-15 watt Begitu di dalam kamar Tapi saya gak bisa melihat Pulang matanya Karena ini ada gelam bir Semua kesini Turun gitu loh Turun keriput Semua begitu Telanjang baju Telanjang semuanya Tapi kayak laki-laki Mungkin saking kurusnya Udah gak ada Buat dadanya Atau apa ya Begitu Kurus banget Ngomong gini Cuman Ngomongnya kayak gitu Gak ngomong apapun Cuman Kayak saya Diusur keluar Saya yakin waktu itu Mas Walaupun saya takut banget Saya itu gemeter Semua badan saya Tapi naluri saya Sebagai suami Terus Ini saya itu marah Bener-bener marah Saya waktu itu Bawa apa ya Tas pinggang Saya gebukin Nenek tersebut Raimu Bahaya saya disini Kasar-kasar Raimu itu siapa Oh Allah Baru digitu Nyelos Itu di dalamnya Ambil saya Sampai perodol Di dalam Tas pinggang tadi Kenal lantai sipi Berarti Sosok itu Sosok ya mas Berarti bukan orang Bukan orang Tapi saya denger suaranya Ngakakakak Kok Suara nenek-nenek Ketawa gimana sih mas Kayak gitu Itu Campur sama Suara hujan Suara petir Yang bikin saya Kesel Donggol banget Gak ada reaksi apapun Dari orang tua saya Cuman ibu saya Kenapa si dam Ada apa dam Pas sudah terakhiran Saya itu Gak bales Istri langsung Peluk Begitu ya Kok rawangi mak Saya sampai Gendak Sama ibu saya sendiri Bantuin Bawah bantal Atau keperluan Yang buat Orang melahirkan Begitu loh Itu gak tau Saya gak melihat Ke belakang lagi Dipayungin Sama tadi ya Supir saya Itu juga Pakai jarit Supaya kita Ngekebuasaan Jadi Mobil bak Tapi kita gak di belakang Di depan Misa muat-muatnya lah Kayak gitu Bener-bener Di pangku Tertaruh Susah banget Begitulah Saya itu sampai Turun ke bawah Dengan susah payah Jalan yang gak rata Sang Bikin ngeri Sepanjang jalan itu Namanya jalan kampung Jam 12 malam Lebih ya Berarti Itu kalau disana Gak ada Lampu jalan itu Gak ada Gelap Gelap Kalau misalnya Apa namanya Yang ngandelin Kalau kita pakai motor Ya lampu motor itu aja Mobil juga seperti itu Jadi Itu suasana Kalau hujan gede begitu Kan jarak pandang Terbatas ya mas Tapi di kiri kanan Saya lihat Sekali Misalnya kita jalan Ada 20 meter Itu ada nenek-nenek itu Dan yang melihat Bukan cuman saya Tapi Ada depan berarti Iya di depan Istrinya di depan juga Kayak dipaksa Dimatmatin gitu loh Mobil numpul Yang agak luas Mungkin Kita nanti Mas kayak apa Mas kayak apa Itu sama Sobernya ngomong kayak gitu Udah jalan aja Kalau misalnya Di tengah tabrak Tabrak Itu sampai ke pinggir Bener-bener Kalau udah mau Dekat kaca Slap Kayak gitu terus Jadi ngilang Ngilang-ngilang Sampai bener-bener Ketemu Sama jalan gede Yang nantinya Ke klinik Bersalin tadi Tapi setelah jalan gede Ketemu nenek-nenek itu Enggak mas Sampailah kita Ke klinik Dan Disitu ada Bagus apa enggak Saya bilang Dokter yang bagus itu Enggak ada Beda itu Mas Dan disitu Ini Melahirkan dengan Susah payah Dan Ya itulah Duka buat saya Itu istri saya Enggak selamat Mestinya itu Meninggal Pendarahan luar biasa Kayak gitu Dan saya Waktu itu Adanya cuman Ya mungkin Kalau saya masih marah Sekarang Saya belum terima Enggak mungkin Cerita mas Sampai Kayak gitu Waktu itu Sampai Ya setahunan lebih Saya masih marah Terutama sama Bapak sama Ibu saya Begitu kan Enggak ngerawatin istri Itu Pendarahan segala macem Jadi kita ada pilihan Apa Ibunya Apa Anaknya yang selamat Kayak gitu kan Akhirnya ya Saya enggak milih yang mana-mana Kalau memang harus Keputusannya begitu Terserah sama dokter Yang kondisinya udah begitu Saya juga melihat istri Udah parah Meriangnya dari awal Kan Kayak Ini loh Semacam saya itu Enggak ada harapan Istri itu selamat Kayak itu Kalau dari fisiknya Akhirnya pocah itu keluar Dan perempuan Perempuan Apa yang tadi Nyinggan bilang Kayak Yang kecil itu namanya Prematur Anaknya prematur Enggak pantas lah Mas Maksudnya Pocah itu kayak Segini Kalau pocahnya kecil Kok bisa di perut Ada gerakan Kayak Anak-anak normal Gitu loh Bahkan saya pernah ngerabat Di perut itu Kayak ada sikutnya ini Bener-bener Kayak sikutnya Itu gede Tapi pas keluar itu Kecil banget segitu Langsung Wah Ini dirujuk macem-macem Dibawa ke rumah sakit Tuh dekat sama klinik Dimasukin Apa itu Alat apa namanya Sampai agak mendingan Terus Inkubator Inkubator Saya banyak yang gak tau Yang kayak gitu Kandang kucing Inkubator Lampunya Oh iya Lampunya ya Inkubator Tapi melarnya cepet Katanya Gedenya itu cepet Mototnya gitu Agak cepet Dan Saya senang Padahal Saya Apa namanya Kehilangan sama istri Itu nanti Wismas ya Bagian meninggalnya istri Udah gempar banget Namanya di kampung itu Ada orang Di kampung Ada orang meninggal Normal aja Meninggal sakit Itu udah Momok Jadi Gak ada orang keluar Dari mahrib Nyampe Jambrawun Gak ada orang keluar Apalagi Ninggal melahirkan Lah wismoni Katanya ada yang Dia disundel pulong Saya denger Istri saya disundel-sundelin Kayak gitu Kayak ini mana rasanya ya Lagi kilangan Bahkan Lagi nguburin aja Banyak yang gak mau ikut Katanya Sawan Bawa ke rumah Ya banyak lah Seperti itu Banyak mitosnya Mitos-mitos itu ya Sampai-sampai Yang tahlilan itu Juga gak banyak Tapi Sembari saya sedih Saya kehilangan istri Kayapa Saya sedih Itu kalah sama Bencinya sama orang tua Waktu itu Tapi saya juga Pusing banget Karena anak di rumah sakit Satu biaya Keduanya anak Ini selamat apa enggak Kalau selamat Siapa yang mau ngurusin Yang nantain siapa Wah rumah saya juga begitu Mudah-mudahan saya Kalau yang enak-enak Mau Kalau yang beginian Aduh gimana ya Eh Pas saya terakhir itu Sekitar mau dua mingguan Terus Ke rumah sakit kan Ternyata Anak saya itu Kata dokter Itu mengalami apa Apa sih namanya ya Jadi yang saya lihat Di fisiknya aja ya Perutnya itu melembung Ben Perutnya melembung Warnanya biru Itu siapa Anaknya Oh anak Anak perempuan itu Jadi gak normal Gak sehat Akhirnya saya jelasin semua Waktu Riwayat Kehamilannya itu Seperti apa Ya paling dipantes-pantesin Sama si dokter lah Katanya Terlalu capek Kurang asupan nutrisi Saya itu bukan jawaban Nah ini penanganannya gimana Katanya bisa dioperasi Tapi Harus ngeluarin duit Sekitar 60 juta Itu di rumah sakit Tujukan di wetan sana lah Nah itu saya Duit dapat dari mana Akhirnya kayak pasrah Dan Anak saya Nyusul meninggal Meninggalnya disana Mas Mas Adham Enggak Saya bawa pulang ke rumah Itu dikuburin Dekat ibunya Nah itu Saya benar-benar Kehilangan Bahkan Sampai anak yang pertama Itu pun Enggak begitu diurusin Waktu itu Kayak wong kentir lah saya Dan Entah bener apa Enggak Ketika Istri saya meninggal Sampai Tujuh hari Sampai dua minggu Saya gak ngalamin Kejadian horor Apapun Adanya saya benci sama Bapak ibu saya sendiri Sama saudara-saudara Tapi ketika Anak saya Setelah dikuburin Di Di makamin Dekatnya ibunya Malam harinya itu Saya ngalamin Banyak hal Tapi Itu semuanya Saya yakin Itu bukan istri saya lah Tapi nyamarnya loh Belis Pinter banget Jadi kalau misalnya duduk Jangankan Mahrib Saya sore Jam-jam Habis asar namanya Di tempat-tempat gunung Itu kan adem ya Jadi sinaran gak terlalu Ini banget Nampak banget Apalagi Kecuali Waya-waya sore Itu saya di samping rumah Baru kena Sama matahari Saya lagi duduk Begini Saya ada benci Tapi saya bisa Memuasai diri Masih bisa ngerokok Bisa ngopi Waktu itu Dan banyak Ketangakan nyumbang Macem-macem kan ya Terus Saya kan Di samping rumah itu Jalanan itu Lebih rendah Daripada Rumahnya Mas Adam itu Kok bisa-bisanya Saya ngeliat narti Di bawah Itu jalan kaki Jalan kaki Ngendong bocah Jalan kaki Ngendong bocah Gimana mas Mas Sudah meninggal Iya Tapi nyata banget Mas Bodo-bodo nyata banget Dia itu sehat Cantik Pakai-pakaian bagus Sama bocah Sama bocahnya Ngendong begini Terus Ngeliat ke atas Dia kayak gak ngomong Tapi Juga gak naik ke rumah Lewat ke sana Kok sana Toranya kebon Nanti ada bukit Baru ke sawah Lagi ke sana Kayak Orang-orang mau Pos yandu Tapi sore Masa pos yandu Biasanya kan Bagus-bagus Begitu ya Itu sore Saya bilang begini Itu narti apa Bukan Nartikan udah meninggal Dia kayak seakan-akan Ngomong balik badan Senyum Saya gak meninggal Seakan-akan begitu Itu sore Malam Kalau saya di rumah Ya di kamar Itu sering denger Suara Bayi Bahkan anak saya Yang pertama aja Ngomong begitu Pak Anak bayi Nangis Pak Suaranya dede Apa Suaranya Dengerti suaranya Dede yang meninggal Saya padahal denger Tapi Ah Saya tepis Buang semua Yang seperti itu Nah itu kan Saya semenjak Meninggalnya Istri sama anak Gak pernah tidur Di kasur Di atas Jadi dibawa terus Sama anaknya Itu kalau Sama anak saya Gitu Tapi kalau misalnya Saya itu Lamat-lamat Saya dengerin Suara itu Gak jauh Dan adanya Di atas kasur Jadi Dekat banget Lama-lama Dekat-dekat Saya pernah Nengok Ada bocah Bayi Mas Di situ Kayak Bayi yang Di popok Yang cuma Ditali-talin Itu kan Istrinya Gak ada Gak ada Tapi mungkin Perempuan Mungkin Saya perkiranya Itu Ya Bahasa Ngomongnya Arwah Anak saya Ngomongnya Kayak gitu Dan saya Itu ngalamin Kayak gitu Kejadian Bukan cuma Di rumah Kadang-kadang Saya di kebun Ada narti Bahwa anaknya Itu ngeliatin Dari pohonan Dengkol Sampingnya Itu ngeliatin Saya lagi Macul-macul Itu Ada narti Saya ngomong Sama si Teman saya Itu yang bawa mobil Waktu turun Ke bawah itu Katanya Mungkin kamu Kepikiran Kalidam Masih belum Menerima Jadi Banyak Apa namanya Bayangan-bayangan Terus Halusinasi Kayak gitu Kan Ternyata Itu enggak Karena Ternyata Teman saya itu Cuma nutup-nutupin Yang lain Warga juga Pada kayak gitu Padang ngeliat Padang ngeliat Sosok-sosoknya Narti itu Katanya Gentayangan Selalu bawa bocah Dan penampakannya Kadang-kadang Di ujungkan Di bawah rumahnya Sendiri Jalan tadi Kalau enggak Ya Kayak di tempat-tempat Mereka tuh Biasa kumpul Di tempat sayur Tapi sore Wayang-wayang Sandakala Memahrib Kayak gitu Jadi Jadi momok Akhirnya jadi momok Dan Akhirnya Tembus juga Si Gemas Adam Dan Itu Ternyata Bukan pengalaman Saya sendiri Saya akhirnya Di ajak Sama kawan saya Ke tempat ustad Tempat ustad Yang pahamlah Ini sebenarnya Apa Suruh ngaji Suruh ngaji Suruh yasinan Gerim doa Jadi ditanyakan Ini sebenarnya Apa Tak runutin Dari awal Kenapa Mertua saya Seperti itu Ternyata Jawabannya Ada di Orang tua saya Sendiri Mereka Dulunya Ada perjanjian Begitu Dan Itu sosok Yang bawa Itu Tapi kok bisa tega Banget Gitu aja Dan Memang sosok tersebut Harus bawa Anak yang perempuan Tadi Dan bener Kayak yang dimimpi Nenek-nenek itu Yang bawa Saya tahu Ustadnya Aslinya Ayung Kalau nyipatnya Jadi cantik Sampai merupus Mungkin seperti itu Katanya Tentu saja Saya tidak Terima Yang seperti itu Tapi kan Katanya Seperti itu Yang penting Saya kalau Sudah meninggal Saya rela Tidak Tidak Tapi tolong Kalau jendengan Pinter Supaya Jangan Nongol Nongol Lagi Sampai Lebih Pinter Supaya Hidup Lagi Selamat Gitu Ya Pokoknya Jangan Menimbulkan Omongan Orang Kayak gitu Kasian Istri saya Orang baik Sudah menderita Sampai waktu itu Udah Lela Apa Belum Saya masih marah Tapi kan sama istri Sama anak saya Kan Enggak Mas Akhirnya Itu di 40 Harian Sudah Tidak Ada yang Seperti itu Saya berangkat Ke Jakarta Sampai cerita Sama Saya belum pulang Belum pulang Belum bisa Memahalkan Orang tua Terus Ya udah Pro Ayungnya bilang Gak usah pulang Bulang ke tempat saya Selamanya Seperti itu Jadi ada Peristiwa Orang yang pernah Saya alami begitu Dan saya belum bisa Mohon Anak Anak dimana Anak ikut di Jakarta Sekolah di Jakarta Anak yang Lagi-lagi Lagi-lakinya Itu Jadi gak ada konteks Sama saudara yang lain Pokoknya Pokoknya udah Putus 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 Oke Bro Adam Semoga Sehat selalu Bersama anaknya Di sana Dimudahkan rezekinya Dimudahkan apapun Itu Ya semoga Keluarganya juga Sadar Semoga Kedepannya baik-baik aja Terima kasih Bro Ayung Kawan-kawan di rumah Terima kasih banyak Doa terbaik dari kamu Untuk kawan-kawan Semuanya Sampai jumpa Di episode selanjutnya Ngobrol horror Jaga kesehatan Kawan-kawan semuanya Besok Noblos Yang penting Semuanya damai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya